Komisi Pemilihan Umum Bangka Belitung dan jajaran kekurangan sebanyak 36.711 surat suara saat proses sortir. Oleh karenanya, Bawaslu Bangka Belitung meminta KPU untuk segera memenuhi kekurangan surat suara tersebut. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meminta jajaran KPU untuk segera memastikan adanya pemenuhan kekurangan surat suara Pilkada 2024 di beberapa daerah. Komisioner Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jafri, menjelaskan, secara umum berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan jika terdapat kekurangan surat suara sebanyak 36.711. Menurut Jafri, kekurangan tersebut disebabkan karena adanya kerusakan ataupun kekurangan pengiriman, baik itu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan wali kota dan wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati. Jafri menyampaikan dalam hal memastikan kebutuhan dan ketersediaan surat suara pada hari pemilihan, KPU diminta untuk melakukan pemenuhan terhadap kekurangan surat suara. Kami menghimbau, menyarankan kepada KPU agar untuk mengganti ya, menutup kekurangan yang sudah ditentukan berapa kekurangan, ada 35.000 lebih lembar tadi ya, kekurangan surat suara yang sudah disortilipat dan dihitung. Temuan kami di lapangan ada 35.000 lembar itu, baik suara pilkada gubernur, pilkada bupati, wali kota, yang tersebar di 7 kebutuhan kota di Provinsi Bangka Belitung. Sudah kami kasih saran perbaikan di forum rapat korensi kemarin agar segera untuk ditindaklanjuti. Dikatakan Jafri, pihaknya juga akan memberikan masukan untuk pihak penyedia pencetak surat suara, agar hal-hal semacam ini tidak terulang kembali. Dari Pangkal Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih telah menonton!